Pemirsa menanggapi tuntutan perpanjangan masa jabatan Kepala Desa, Kementerian Dalam Negeri akan melakukan sejumlah kajian. Menteri Dalam Negeri Tito Karrafian menyebut pihaknya masih melakukan kajian komprehensif mengenai tuntutan perpanjangan masa jabatan Kepala Desa dari 6 tahun menjadi 9 tahun. Hasil kajian dari Kementerian Dalam Negeri nantinya akan disampaikan kepada DPR jika ada pembahasan masa jabatan Kepala Desa. Menurut Mendagri, masa jabatan Kepala Desa selama 6 tahun atau 9 tahun masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Selain tuntutan masa jabatan Kepala Desa 9 tahun, Kementerian Dalam Negeri juga akan melakukan kajian terhadap status perangkat desa menyusul adanya desakan status perangkat desa disamakan dengan pegawai negeri. Kami kaji dulu positifnya apa, negatifnya ada apa. Kalau banyak positifnya, ya kenapa tidak? Tapi kalau banyak mudaratnya, ya mungkin tidak tetap di posisi undang-undang sekarang. Yang kedua, mengenai status perangkat desa, mereka minta agar disamakan dengan apapun seperti pegawai negeri. Ini akan kita kaji, karena ini menyangkut kretisi undang-undang. Terima kasih telah menonton!